Nama baik istri saya yang harus saya pertaruhkan Karena itu teman-teman media tulis ini Telah resmi per hari ini Tanggal 6 Oktober Minggu 6 Oktober 2020 Pukul 13.51 Resmi melaporkan Saudari Nikita Mirzani Bagus laporin gue Bagus gue tunggu laporan lo Eh Rasman Mesumbin Bahlul Jelek hidup lagi lo Tambah panas persetiran antara Nikita Mirzani dan Rasman Arif Nasution Dimana aksi saling lapor keduanya telah dikeluarkan Baik Nikita Mirzani pada beberapa hari lalu Telah melaporkan Rasman Arif Nasution Begitupun sebaliknya per hari ini Rasman Arif Nasution telah melaporkan Nikita Mirzani Rasman yang mukanya bopeng, bau, jelek, miskin Bin Bahlul Ya gak ada otaknya Yang mukanya precis banget Kayak kuyang bekicot Kuyang campuran bekicot Yang mesum Eh Resmi melaporkan Nikita Mirzani Preskon lagi lo ngundang Katanya lo gak pernah ngundang Katanya wartawan yang pengen wawancara lo Bagus lo laporin gue Bagus Gue tunggu laporan lo Eh Rasman Mesumbin Bahlul Jelek Hidup lagi lo Resmi melaporkan Saudari Nikita Mirzani Dalam dugaan Melakukan tindak pidana Kejahatan Informasi dan transaksi elektronik Nomor 1 Tahun 2024 Tentang perubahan kedua Undang-undang nomor 11 tahun 2008 Tentang informasi dan transaksi elektronik Sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 3 Junto pasal 45 Ayat 1 Undang-undang informasi dan transaksi elektronik Junto pasal 3, 10, 3, 11 Tahun-tahun Yang terjadi Jalan Rasuna Episentrum RT Garis milik RW Garis milik titik koordinat Setiabudi Kota Jakarta Selamat Dimana Saya laporkan Tunggu besok lebih lanjut Bagaimana bukti-buktinya Seperti apa data yang kami punya Dan bagaimana dengan kemungkinan Laporan polisi Dari keluarga Fadil Al-Fajar Bandide Yang sudah sangat keberatan Bagaimana dengan sikap kami terhadap dugaan penelamparan Yang dilakukan oleh Duga dilakukan oleh saudara NM Maka Besok Kami akan menggelar Press code Di kantor Rangloven Yaitu pada hari Senin Tanggal 7.04.2024 Pukul 16 Pemain Di kantor Bisa persilakan besok seluruh media Datang Mungkin berkacara di kantor Karena Karena Apa yang saya sampaikan ini adalah Sesuatu yang harus kami lakukan Karena saya ingin katakan Tidak boleh satu orang pun warga negara di Indonesia Yang merasa lebih emang kewenangan Dari presiden sekalipun Dengan menjamin Seseorang akan masuk penjara Bahkan di lakukan Silahkan laporan Anda Saya akan hadapi Ingat Apokat Punya Dasar Untuk Menyampaikan sesuatu Dan lain Tapi Anda Tidak punya dasar apapun Untuk melujak saya Di luar dasar saya Masuk pada yang Untuk itu Saya Bingin sampaikan kepada saudara Ini LB Sempel saya sebut Dimana Dan Di Pulda Metro Atau Di Polres Karena Saya perlu di sili Apartemen saya ada di Kemayoran Tempat tinggal saya yang satu lagi Ada di Jakarta Wilayah hukumnya juga ada di Polres Bisa juga kalau saya lihat misalnya Kejadian itu di Bekasi Polres Bekasi bisa juga Sehingga Tunggu Panggilan untuk senang Tapi yang pasti Nikita 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 Siap Dan Kau siap Perang berlarut Dengan beras Menteri Selamat menikmati pasal berlapis Dan laporan berhubung Terima kasih Saya percaya Tinggi Polres Di DKI Dan baris Krim Misalkan Akan On the track Menangani Laborat Demikian Terima kasih Ingat Nikita Merzani Kau yang membuat Perlebar masalah Maka saya akan Perlebar masalah Mari kita Berurusan hukum Head to head Dengan saya Dan Anakmu Dan kau Juga Bapak baru Bagi persetiran Rasman Nasetyon Dan Nikita Mirzani Kini Aksi saling Lapor Keduanya Telah Dipublis Mereka Sama-sama Melaporkan Satu Sama Lain Ya Buntut Dari Nikita Mirzani Melaporkan Fadel Bajideh Dan Kemudian Rasman Menjadi Pengacara Si Fadel Di media sosial Sering terjadi Ribut-ribut Perseteruan Antara Keduanya Antara Nikita Mirzani Dan Rasman Nasetyon Rasman Yang seorang Pengacara Berusaha Menyebut Nikita Mirzani Dengan Inisial NM Namun Nikita Mirzani Yang berani Dan Belak-belakan Langsung Menyentir Dan sebut Nama Baik Rasman Arif Nasetyon Maupun Fadel Bajideh Beserta Keluarga Tentu Hal itu Dikembangkan Setelah Aksi Laporan Nikita Mirzani Kini Mereka Rasman Bersama Kubunya Telah Melaporkan Nikita Mirzani Hal Berbagai Hal Hal Selain 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 Di Media Sosial Setelah Sebelumnya Nikita Mirzani Dengan Sang Pengacara Telah Melaporkan Rasman Arif Nasetyon Terima Rasman Terima Keluarga Sang Terlapor Yakni Fadel Beserta Keluarga Dalam Kasus Ini Rupanya Rasman Lempar Batu Tapi Mau Sembunyi Aman Ya Mau Sembunyi Artinya Dia Memilih Aman Tetapi Tim Timnya Ia Jadikan Tumbar Seperti Pembahasan Sebelumnya Dan Sekarang Cukup Mengenari Perseturan Mereka Lalu Bagaimana Terkait Hal Ini Menurut Kalian Semua Bagaimana Menurut Kalian Jangan Lupa Kasih Komentar Like Dan Masukkan Agar Tambah Seru Ke Mereka Berdua Yang So Selalu Akan Kita Sajikan Kabar Terbaru Terbaru Tentang Selebriti Tanah Air Dan Manca Negara Yang Bakal Bikin Kita Semua Happy Senang Dan Update Akan Kabar Berita Terbaru Tentang Mereka Tentunya Oke Itu Saja Kabar Dari Kami Jangan Lupa Like Comment Dan Subscribe Terima Kasih Terah Menonton Yuk Bye 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 Terima kasih.